Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Bersyukur pagi hari ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan Mari saya mengajak Bapak Ibu sedara sekalian kita tundukkan kepala kita siapkan hati mendengarkan kebenaran firman Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami anak-anakmu untuk kembali lagi boleh belajar kebenaran firman Tuhan Mengawali sepanjang hari ini biarlah kebenaran firmanmu yang akan menuntun dan memimpin kami supaya kami boleh hidup menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan anak-anak yang memuliakan Tuhan anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh mau mendengarkan sabda Tuhan dan biarlah roh kudusmu yang akan berbicara secara pribadi bagi setiap kami supaya apa yang menjadi kerinduan Tuhan isi hati Tuhan itu yang boleh kami pahami yang juga boleh kami lakukan di dalam hidup kami terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang ke-23 Bapak Ibu Saudara bisa membaca bagian ini sendiri di rumah dengan memperhatikan setiap ayat demi ayat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan manusia cenderung lebih cepat untuk memberikan sebuah penilaian dan koreksi kepada orang lain ketimbang memberikan penilaian dan koreksi kepada diri sendiri saking begitu cepatnya sebuah penilaian dan koreksi itu manusia hanya membatasi apa yang dilihatnya di depan mata untuk memberikan sebuah komentar-komentar kepada orang lain mari kita saksikan video yang berikut ini terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! mereka pukul! ya selamat menikmati 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 karena selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita selamat menikmati selamat menikmati bagi bangsa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati di ujung selamat menikmati 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 menikmati sedamat menikmati anukrahnya di dalam hidup kita karena Allah akan selalu menyertai kita penyertaannya sempurna bagi kita, mari kita berdoa kami bersyukur karena kami punya Allah yang begitu hebat, Allah yang luar biasa, Allah juga yang mengasihi kehidupan kami tiada henti-hentinya bagaimanapun kondisi hidup kami, Tuhan ada bersama-sama dengan kami dalam kegagalan kami, di dalam kesulitan, kekecewaan kami Tuhan tidak pernah membiarkan Tuhan tidak pernah meninggalkan Tuhan ada bersama-sama dengan kami ingatkan kami bahwa engkau Allah yang setia engkau Allah yang selalu menyertai di dalam kehidupan kami sehingga ini pun juga boleh menjadi iman kami ketika kami melewati kehidupan yang tidak mudah hari-hari ini, ingatkan kami bahwa Allah yang telah menyertai Raja Daud, Allah yang sama juga yang pasti akan menyertai perjalanan kehidupan kami, melewati lembah kekelaman, melewati kesulitan hidup, kami mau percaya bahwa ada Allah yang bersama-sama dengan kami terima kasih Tuhan untuk kebenaran firmanmu yang boleh menguatkan, meneguhkan juga menghibur hati kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat menjalani aktivitas di sepanjang hari ini Tuhan Yesus memberkati